Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada minggu 7 Januari. Untuk debat kedua bagi calon presiden ini, KPU menambah satu TV penyelenggara, yaitu Garuda TV. Ketua KPU RI, Hasim Asyari, menyatakan penambahan Garuda TV sebagai televisi penyelenggara debat ketiga untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, khususnya tim sukses, pasangan calon presiden, wakil presiden yang akan berdebat. Hasim mengatakan penambahan satu televisi penyelenggara debat tersebut sudah melewati sederet pembicaraan dan pertimbangan baik dengan tim ses maupun MNC Group yang semula menjadi satu-satunya televisi penyelenggara debat ketiga Pilpres. Pada Rabu 3 Januari, Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan bahwa TKN mengirimkan surat keberatan ke KPU terkait dengan stasiun televisi swasta penyelenggara debat ketiga Pilpres yang hanya diberikan kepada MNC Group Semata. Pada kesempatan yang berbeda, calon wakil presiden RI, Mohamim Iskandar juga meminta KPU agar memastikan televisi swasta yang memegang hak siar penyelenggaraan debat ketiga adalah pihak yang dapat menjaga independensinya. Oleh karena itu, debat yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada tanggal 7 Januari 2024 tersebut akan ditayangkan di Garuda TV serta jaringan MNC Group yakni MNC TV, RCTI, Global TV, dan INews TV mulai pukul 19.00. Ada pun debat ketiga Pilpres tersebut akan mengangkat tema seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Terdapat 11 panelis yang akan dihadirkan dalam debat kali ini. Para panelis disebut anggota KPU, Agus Melas, sudah menjalani karantina sejak hari ini hingga 8 Januari. Lebih lanjut disampaikan, Agus untuk format debat masih dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama, para Cawapres akan terlebih dahulu menyampaikan visi misi program kerja oleh masing-masing. Kemudian untuk segmen kedua dan ketiga, para Cawapres akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh tim panelis. Pada segmen keempat dan kelima, para Cawapres mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk satu sama lain. Ada pun pada segmen ke-6 yang terakhir, para Cawapres akan menyampaikan kesimpulan untuk menutup rangkaian debat hari itu. Diadewi Palipos melaporkan.